Pemirsa pembunuhan wanita yang ditemukan tewas dalam mobil di basement hotel di Gunung Sahari, Jakarta Pusat terungkap. Pelaku ternyata seorang satpam yang juga ditemukan tewas terbakar. Pelaku pembunuhan terungkap dari rekaman CCTV. Selain itu berbagai barang yang hilang milik korban juga ditemukan di sekitar lokasi kebakaran. Dari foto-foto rekaman CCTV ini mengungkap satpam hotel yang tewas terbakar di basement hotel di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat sedang membeli cairan pembersih lantai di sebuah minimarket. Hasil penyelidikan polisi, cairan pembersih lantai ini juga ditemukan di mobil Indrawati Cipta yang tewas di basement 3 hotel. Botol cairan ini juga ditemukan di dekat tempat satpam ditemukan tewas terbakar. Dari rekaman CCTV ini dan pemeriksaan sejumlah saksi, polisi memastikan Indrawati Cipta tewas karena dibunuh oleh satpam yang juga tewas terbakar. Dengan adanya keterangan dari saksi-saksi, di mana salah seorang saksi menyatakan melihat korban dalam keadaan tergesa-gesa, berkeringat dan sedang mencuci, membersihkan tangannya. Dan ditukung juga oleh keterangan istrinya yang akhirnya juga menceritakan kepada penyidik bahwa istrinya dikirimkan WA, berita melalui WA, di mana yang bersangkutan telah membunuh korban juga. Karena memang motivasinya adalah mencuri ya. Selain itu hasil penyelidikan polisi di basement 3 dan 4 hotel juga ditemukan alat bukti pendukung kasus pembunuhan. Ditemukan jenis benda yang sama dari tubuh mayat Indrawati Cipta di basement 4 tempat terjadinya kebakaran. Saat ditemukan tewas berbagai barang Indrawati yang hilang berupa kunci mobil, tas, handphone, serta dompet. Berbukti kita temukan untuk tas korban tidak jauh dari lokasi terjadinya kebakaran. Artinya masih satu gedung juga dengan DKP dan penemuan mayat. Untuk handphone juga tidak jauh di sekitar situ juga. Dan juga botol barang bukti yang cairan pembersih latihan juga tidak jauh dari situ. Jadi masih di TKP yang sama. Yang kita duga cairan yang ada dituangkan di dalam mobil korban. Yang selama ini kita kira itu adalah cairan pembersih lantai. Dan sudah kita temukan juga botol untuk barang bukti. Pekan lalu Indrawati ditemukan tewas mengenaskan di dalam mobil di basement 3 hotel. Di waktu hampir bersamaan juga terjadi kebakaran di basement 4 hotel yang mengakibatkan tewasnya seorang satpam. Polisi memastikan Indrawati tewas dibunuh karena ada jeratan di lehernya. Polisi sempat memeriksa satpam terkait tewasnya Indrawati yang kemudian juga ditemukan tewas dalam kebakaran di basement hotel. Kebakaran di basement 4 sengaja dilakukan setelah satpam membunuh Indrawati Cipta. Indrawati selama ini setiap pulang kerja selalu memarkir mobilnya di hotel dekat rumahnya karena tidak memiliki garasi. Kematian Indrawati terungkap karena kecurigaan keluarga yang menunggu Indrawati tidak kunjung pulang. Setelah polisi berkumpul dan mobil jenazah juga sudah siap mengangkut istri saya ke RSM, itu mungkin sekitar 2 jam atau 3 jam itu ada kebakaran di lantai bawahnya, lantai bawah parkir B3. Kasus pembunuhan berencana disertai kekerasan ditutup dan tidak dilanjutkan karena pelaku tewas bunuh diri. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AI News, melaporkan.